Dosa itu apakah kategorinya jadi ada dua ya Pak? Kalau misalkan kita baca di perjanjian lama kan ada dosa keturunan juga. Nah itu untuk penyelesaian yang dosa turunan ini gimana sih Pak? Karena kan misal setahu saya yang atas-atasnya yang salah nih. Nurunnya tuh malah kena saya gitu. Tanpa saya tahu. Nah itu gimana? Tidak bisa. Hanya yang berdosa saja yang Tuhan hukum. Tidak bisa nenek moyang kita yang berdosa lalu Tuhan hukum ke kita. Adek ada bawa Alkitab disitu? Coba buka YSKL. YSKL pasal 18. Ayat yang ke-19. YSKL 18 mulai ayat 18 sampai ayat 20. Coba dibaca. 18 sampai 20? Ya. YSKL 18 sampai 20. Oke ayat 18. Ayahnya yang melakukan pemerasan, yang merampas sesuatu? Ya. Saya melakukan hal-hal yang tidak menanggung kesalahan ayahnya. Karena anak itu melakukan keadilan dan kebenaran. Melakukan semua ketatapanku dan setia, maka ayah pasti hidup. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya. Dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya. Orang benar akan menerima berkat kebenarnya. Dan melakukan orang pasti akan tertanggung. Orang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak turut menanggung kesalahan ayahnya. Ayah tidak turut menanggung kesalahan anaknya. Jadi tidak bisa nenek moyang kita yang salah. Di atas lah Tuhan hukum kita yang dibawa. Yang tidak bersalah. Tapi di perjanjiannya lama, ini juga sih Pak sempat ada baca memang yang turunannya, ditanggungkannya sampai turunan tiga atau keempat. Nah itu maksudnya apa? Itu karena ada dua kemungkinan. Pertama adalah bahwa memang generasi yang paling atas melakukan dosa, tapi ternyata generasi yang di bawah itu juga melakukan dosa yang sama. Sebabnya Tuhan menghukum mereka dari sampai turunan tiga dan empat. Yang kedua adalah, juga kemungkinan kedua adalah yang dimaksudkan di situ adalah akibat dosa. Jadi bukan hukuman dosa. Nah kalau hukuman dosa, masing-masing harus tanggung sendiri. Tapi akibat dosa itu bisa tertanggung pada generasi-generasi selanjutnya. Misalnya ya, ada seorang bapak yang korupsi. Apakah bisa anaknya yang dimasukkan penjara? Tidak bisa. Harus si bapak yang masuk penjara. Berarti hukuman dosa hanya ditanggung si bapak. Anak tidak bisa dihukum karena dosa bapak. Gara-gara bapak masuk penjara, maka anak-anak menjadi putus sekolah, anak-anak menjadi keleleran, anak-anak menjadi pejahat, dan sebagainya. Berarti anak kena akibat dosa. Bukan hukuman dosa. Bukan hukuman dosa. Terima kasih. Terima kasih. Memeluk agama Islam saudari kita ini insyaAllah akan langsung dipandu oleh guru kita Al-Mukarram, Bapak Tuan Guru Haji Abdul Manan L.C. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dua kalimat syahadat pintu pembuka menjadi seorang muslim atau muslimah. Apakah sudah ada sebelumnya pengetahuan tentang Islam? Ya. Alhamdulillah. Namanya alasan tertentu yang menjadikan saudari Yanti tertarik dengan Islam? Pengen mau belajar lebih dalam lagi tentang Islam. Alhamdulillah. Adakah seorang yang memang sebelumnya yang hadir di sini memberikan arahan, petunjuk? Ya, ada. Alhamdulillah. Ya, dan Wa ashadu Wa ashadu Anna Anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah Rasulullah Saya bersaksi Saya bersaksi Saya bersaksi Saya bersaksi Bahwasannya Bahwasannya Tiada Tuhan Tiada Tuhan Selain Allah Selain Allah Dan saya bersaksi Dan saya bersaksi Bahwasannya Bahwasannya Nabi Muhammad Nabi Muhammad Utusan Allah Utusan Allah Alhamdulillah Allahu Akbar Ya, ini Ya, yang taras Fil-kha Fikaini Sama'u Hukum Wumashhudu Ahadil Alhamdulillah Fikaini Luwta'ifu Asyadu Allah Asyadu Ilaha 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 Allah Wa ashadu Wa ashadu Wa ashadu Muhammad Rasulullah Anna Muhammad Rasulullah Saya bersaksi Saya bersaksi Saya bersaksi Bahwa Bahwa Tidak ada Tuhan Tidak ada Tuhan Yang berhak Di semua Yang berhak Di semua Kecuali Allah Kecuali Allah Saya bersaksi Dan saya bersaksi Bahwa Bahwa Muhammad Muhammad Kudusan Allah Kudusan Allah Nah Al-Fatiha Bahwa Oh mengadu mengadu Hasitongan Simanukalib mengadu Hasitongan Simanukalib beliau akan bersyadar menetapkan dua kelulus yada mengasuk masih ke dalam agama yang benar agama Islam saya atau kadang? Yusuf Maka Yusuf Maka selanjutnya 14 Juli 1980an wadah negara Indonesia, Sungku, Batak kemudian agama asal Kristen ada di antena asal Islam? kakak saya ngomong-ngomong kamu sudah kini agama kok masih ke Islam lagi? kenapa? nah, aku silakan atas kemohaan diri sendiri atau dipaksa? iya kamu sudah disunat belum? benar nih yang maha pengasih lagi maha penyayang yang bertanda tangan di bawah ini pada hari Jumat 21 Oktober 2022 saya menyatakan masuk agama Islam Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim ashhadu ashhadu Allah ilaha ilaha illallah wa ashhadu wa ashhadu Anna Anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah Rasulullah Al-Fatulullah 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 Al-Fatulullah